Halo teman-teman semuanya balik lagi disini bersama dengan Kejar TV jadi Kejar TV kali ini akan memberikan informasi mengenai usaha rumahan yang bisa teman-teman ambil yang modalnya kecil tapi untungnya lumayan nah oke ini beberapa usaha jenis usahanya kalau teman-teman misalnya lagi cari-cari usaha nonton sampai habis mengenai video ini ya yang pertama usaha galon air waduh nah teman-teman bisa meletakkan usaha ini di depan rumah teman-teman dengan modal ya modal berapa ya modal 10 juta itu teman-teman udah bisa berbisnis seperti ini modal 10 juta bisa berbisnis depot air dan tentunya kalau bisnis depot air ini dia berkelangsungan gitu berkelangsungan berkelangsungan dan uniknya kalau kita berbisnis air galon ini misalnya kalau airnya enak gitu kan orang-orang itu bakalan datang lagi misalnya dia datang hari ini besok datang lagi cepat habis airnya kan besok datang lagi nah jadi kalau nampak galon gitu galon air itu teman-teman bisa ambil atau bisa langsung isi gitu nah jadi usaha galon air seperti itu modalnya 10 juta kebawah bisa berjual berusaha seperti ini oke lanjut lagi ada usaha rumahan bisnis laundry ya nah kalau laundry ini kan tergantung ya dari kemampuan teman-teman misalnya teman-teman cuma punya satu lah satu mesin cuci dan teman-teman buat laundry lah nanti dua mesin cuci buat lagi nah jadi masih memang seperti itu ya ada emang ada yang seperti itu dia buat jasa laundry dari satu mesin cuci dan sekarang sudah banyak mesin cucinya nah tentu saja teman-teman harus eh harus menerapkan standar-standar kualitasnya ya karena kalau asal suci aja nanti orang bakalan marah-marah nah kemudian selanjutnya ada lagi bisnis online dari rumah ya Nah teman-teman dengan model yang kecil teman-teman bisa berbisnis online mah modalnya apa saja internet misalnya komputer HP kayak kuota internet kalau misalnya enggak pakai Indy home ya atau enggak pakai yang fiber fiber yang di rumah gitu pakai paket itu nah teman-teman bisa berbisnis online bisnis online itu banyak lagi di dalamnya teman-teman jadi teman-teman bisa carilah kayak misalnya Google Adsense youtuber yang dan sebagainya lanjut lagi jasa-jasa pengetikan naskah sebenarnya bukan jasa ini ya Nah dan jasa lainnya jadi jasa-jasa ini banyak sekali ya teman-teman bisa daftar di Facebook dari influencer.co.id project.co.id yang dikerjakan di rumah teman-teman jadi nggak payah keluar jauh-jauh gitu kan pergi ke kantor macet-macetan di jalan tol gitu lanjut lagi usaha model kecil yang membuat di rumah lagi nah usaha rumah makan nah ini nih penting nih kalau teman-teman mau usaha rumah makannya itu laku keras gitu kan nah teman-teman buat di sekitar eh universitas atau di sekitar perumahan perumahan mahasiswa nah kenapa karena rata-rata mahasiswa itu suka makan di luar di tempat rumah makan daripada makan dengan dimasak sendiri karena mahasiswa itu biasanya dia suka yang instan-instan oke lanjut lagi nah usaha berjualan gorengan nah berjualan gorengan ini kalau di sini itu dia jam 4 jam 3 itu sudah menggoreng nah nanti gorengannya itu diletak di depan mejanya ada mejanya kayak misalnya pastel ya dikurat diurutkan dengan pastelnya misalnya resoles resoles misalnya goreng pisang goreng pisang nanti orang tinggal ambil dengan capit plop plop nah baru bayar seperti itu jadi usaha gorengan juga bisa membuat teman-teman berada di rumah lah lanjut lagi usaha berjualan aneka kue nah aneka kue ini bisa teman-teman lihat kalau misalnya jualannya pakai etalase gitu kan nah biasanya di warung-warung bagusnya kemudian lanjut lagi usaha cemilan nah cemilan ini kalau nggak salah ada temanku yang membuat cemilan kepompong ya jadi yang kayak bulat-bulat kepompong itu digoreng nah nanti digoreng nanti belinya per kilo dikasih bumbu-bumbu kayak pedas manis kayak jagung api lagi yang manis-manis dan lain sebagainya kemudian usaha rumahan yang bisa teman-teman jadikan bisnis nah ini jualan pulsa elektrik nah ini banyak sekali nih kalau jualan pulsa itu itu otomatis untung ya tapi memang kecil kalau misalnya cepat ya berputar cepat maka nanti teman-teman akan mendapatkan untung yang besar contohnya nih kita teman-teman beli pulsa itu di tempat penyedia itu 4800 nah sedangkan harga pulsa itu sekarang sudah 7000 yang 5000 misalnya itu sudah 7000 teman-teman naiknya tinggi kalau 10.000 12.000 Nah teman-teman akan untung satu pulsa itu 2000 Nah kalau udah 10 kan 20.000 kan lumayan walaupun sikit nanti diputar lagi putar lagi nah usaha warnet nah usaha warnet ini teman-teman usahakan ya menambahkan fitur-fitur yang luar biasa lagi yang lainnya kayak di sini kalau di sini usaha warnet itu dia menambahkan nama warnet multimedia nah dimana warnet itu bisa kita mengedit-edit yang berbasis multimedia dan juga kita bisa mendownload film-film yang ada pastinya secara gratis downloadnya kita save aja gitu karena orang itu udah di download kita bisa simpan lagi di plastik kita Oke teman-teman semuanya ini saja usaha-usaha yang dengan modal kecil yang bisa digunakan yang bisa dijalankan di rumah nah ini dia usahanya Oke sampai jumpa dan terima kasih masih banyak yang lainnya sebenarnya teman-teman cari aja yang lainnya kalau udah sudah ketemu silahkan berkomentar di video aku Dadah hai 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 dalam teman-teman